Di Puspas Akan mendapat tempat di Puspas Romo Adrianus Ngongoloba Selama ini praktek diakonat Di Bondokodi Dan baru-baru saya berkat gereja di Galumandamu Walaupun ada pesan supaya tambah lagi tenaga di sana Namun Pak Romo Adrianus Ngongoloba Akan mendapat tempat di Bondokodi Aplausos 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 Allah yang Maha Kuasa Kami bersyukur Karena Putramu Tuhan kami Yesus Kristus Telah menghadirkan gereja di dunia ini Dan memanggil para pelayan Untuk mengembalakan Mendidik Dan menghuduskan Kami mohon kepadamu Berikanlah kesehatan untuk Bapak Usku kami Berikanlah ia roh kebijaksanaan Di dalam masa kepemimpinannya Maka Maka Melalui penumpangan tangan buku ini Dan bergantungan Mengembalakan Buda Malia Serta Pak Ruskis Sudah Semua Alhamdulillah Maha Kuasa Memberkati Bapak Usku Dengan segala bergantung Dan bergantungan Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Damai bersamamu Dan bersama rohmu Dan bergantungan Bapak yang bergantungan Memanggirkan Hampang Bersia Selalu di Pesuangan Bapak dan Bapak Aku mohon Berkasihlah Bapak dan Bapak Dan bergantungan Dan bergantungan Mereka Aku menemukan Bidang Burya Sesuatu Burya Dan juga Kisah Wafi Panggilan Bum Maka Melalui Menemukan Tangan Tidih Dan Bekat Kisah Bawa Sesuatu 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 Semoga Alhamdulillah Bersambungan Memanggirkan Bapak dan Bapak Memanggirkan Bapak Bersambungan Bersambungan Sesuatu Sesuatu Terima kasih. 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 Bapak Bupati Sumba Tengah atau yang mewakili, Bapak Bupati Sumba Barat atau yang mewakili. Dan yang keempat, kami berterima kasih. Terima 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 kasih. Bapak Bapak Bupati. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. yang sangat. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Dan Cintanya. Ia memilih Anak-anak kami Dipercayakan oleh Allah Menjadi imam Menjadi gembala Untuk menggembalai umatnya Pada kesempatan yang kedua Kami berterima kasih kepada yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Wai Tebula Yang menabis Memberikan tabiisan Kepada ketiga belas Diakon Dan sekarang menjadi Romo dan Paten Dan sekaligus sebagai pelayan bagi Tuhan dan umat sekalian Kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara Sehingga pelaksanaan Misa Sukur Agung Pentepisang Ketiga belas imam Baru ini berjalan dengan baik dan lancar Bapak Uskup yang mulia Tamu undangan yang kami hormati Kami sebagai orang tua Membesarkan Mendidik Mengasuh Dan menyekolahkan anak kami Kami mempunyai prinsip Dan mempunyai cita-cita Sebagai orang tua Mempunyai prinsip Mempunyai cita-cita Kalau boleh Anak kami menjadi Manusia yang baik Dan dewasa Dan berwibawa Dan bisa bertanggung jawab pada masa depannya Itu prinsipnya kami sebagai orang tua Tetapi namun demikian Tuhan berkata lain Mereka dipanggil Mereka dipilih Untuk menjadi seorang imam Dan kita mesyukuri Bahwa Tuhan masih tetap Memilih Bahwa Untuk menjadi Hamba Allah Untuk menjadi Menyampaikan Sabda dan firman Tuhan Untuk kita semua Untuk itu Bapak Ibu sekalian Satu wacangan singkat Untuk anak-anak kami Yang kami sampaikan Menjadi imam baru ini Sudah berjanji Di hadapan Allah Di hadapan gereja Di hadapan umat Di hadapan Bapak uskup yang mulia Agar Agar Tetap setia pada pengilang Dan tetap maju Maju Jangan mundur belakang Pertahankan imam Pertahankan imamatmu Pertahankan tabisanmu Karena tabisan bukan satu dua kali Sekali seumur hidup Dan kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah Dalam derita Lakukan pekerjaan Pewartan Dan tundaikanlah tugas Panggilanmu Dan akhirnya Kami sebagai orang tua Dari ketiga belas Imam baru yang ditabis Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak uskup yang mulia Yang telah menabisi Ketiga belas imam tadi Dan kami mengucapkan Banyak terima kasih Kepada seluruh Umat yang hadir Yang meriakan Pesta penabisan imam Di katedral Uskupan Weitabula Dengan demikian Sampai disini Beberapa hal yang saya sampaikan Kami mengucapkan Terima kasih Semoga Tuhan Yesus Selalu menyertai kita semua Terima kasih Ya sekali lagi terima kasih Untuk Bapak Orang tua yang mewakili Imam baru Bapak tolong senyum dulu Bapak Nah itu senyum gitu Bagus Ya Baik Tadi Bapak menyampaikan Betapa bahagianya Hidup ini Oh tidak perlu tambah-tambah Baik kita lanjutkan Sambutan yang berikut Aduh Dipilih sebagai MC Tapi dilarang juga Untuk tidak omong Baik Sambutan yang berikut Yang akan Mewakili Imam baru Kepada yang Mewakili Imam baru Saya persilahkan Tiga menit Bapak Terima kasih Atas kesempatan Diberikan kepada kami Selamat siang Saya buka dengan pantun Pembuka Kami Imam baru Redem Turis Ada Delapan Cakep Bersama Imam baru Brojo Ada Lima Bergembiralah Dalam Pengharapan Dan bertekunlah Dalam Doa Tepuk tangan Yang kami muliakan Bapak Uskup Edmund Woga CSSR Yang kami hormati Para pastor Biarawan Biarawati Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Dan yang saya kasih Para imam baru Yang ganteng Ganteng Senyum dulu sedikit Oke Mantap Pada kesempatan ini Kami ingin mengucapkan Terima kasih Minta maaf Dan mohon doa Sudah Selesai Sudah Itu saja intinya Tapi saya harus Jabarkan sedikit saja Terima kasih Kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus Yang telah memanggil Dan memilih kami Menjadi Biarawan Dan imamnya Terima kasih Kepada semua orang Yang telah berbuat baik Hingga saat ini Baik yang hadir Maupun yang Tidak sempat hadir Memberi waktu Tenaga Pikiran Hati Materi Dan lain-lain Kami patut menyebut Terima kasih Kepada Monsenyor Edmund Woga Yang telah menabiskan Kami bertiga belas Menjadi imam Dalam gereja Katolik Terima kasih Kepada Pater Provinsial Pater Kim Indelo CSSR Dan para dewan Yang telah memperkenankan kami Untuk ditabiskan Menjadi imam Dalam kongregasi Redem Turis Terima kasih Kepada Bapak Mama Kandung kami Senyum dulu Bapak Mama Juga guru-guru Imam 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 Projo Mulai dari Romo Bapak Mama Bapak Mama Bapak Mama Bapak Mama Terima kasih Terima kasih Kepada para dosen Singkatkan Singkatnya Bapak Mama Cip dengan pantun penutup bangun rumah dengan pajak jangan lupa tambahkan besi mungkin begitu saja sekian dan terima kasih ya Pak Tarhandri karena cakep jadi berdiri karena sambutannya bagus dengan berbagai macam bahasa berdiri disini dan saya undang teman-teman imam baru untuk kesini karena akan mendapatkan cendera mata mari teman-teman imam baru yang baru saja yang sudah siapa suruh tabis duluan ya baik sebagai ucapan terima kasih dari umat dalam hal ini panitia akan memberikan cendera mata kepada ketiga belas imam baru kita lalu cendera mata yang kedua di tengah kita hadir ibu DPR RI ibu ratu yang juga akan memberikan cendera mata untuk ketiga belas imam baru kita mari ketua panitia saya bersilakan selamat menikmati selamat menikmati Mungkin ini jawaban dari moto yang mereka ambil Tabah di dalam kesusahan Saya lihat mereka muka-muka agak susah sedikit Muka-muka agak susah saya lihat Tabah di dalam kesusahan Kalau saya tadi bergembira di dalam pengharapan Saya berharap saja karena memang tidak dapat Saya hanya bergembira di dalam pengharapan Baik kita tepuk tangan untuk panitia Terima kasih banyak Dan selanjutnya saya undang Ibu Ratu untuk juga Memberikan centra mata untuk Ketiga belas imam baru kita Kita yang lain karena sudah tabis duluan Nanti tunggu Pesta Perak Akan dapatkan Pesta Perak Yang sudah lewat Pesta Perak ya Pesta emas Ya kita tepuk tangan untuk Ibu Ibu kami minta untuk ambil tempat situ Untuk bisa foto bersama Tolong Ya tolong imam baru senyum yang bagus Semanis isi amplop yang ada Baik sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ratu Saya juga terima kasih kepada imam baru Saya persilakan untuk kembali Sebentar kalau saya lewat-lewat Jangan lupa Baik yang berikut kita akan mendengarkan kata sembutan Dari Bapak Bupati Sumba Barat Daya Kepada Bapak Bupati saya bersilakan Yang mulia Bapak Bukuskup Yang saya kasihi Para pastor Secara khusus yang berbahagia Imam baru Dan juga Ketiga polas keluarga besar Imam baru Bapak Ibu Umat sekalian Yang saya hormati Dan saya cintai Hari ini memang hebat Ini katedral Hari ini memang hebat Saya belum pernah ikut pentapisan jumlah tiga belas imam Tiga belas itu Angka yang Biasa orang Angka tidak bagus Ya Di hotel hotel Tidak ada kamar tiga belas Di pesawat juga Seat tiga belas empat belas Tidak ada Tidak berarti bahwa diantara tiga belas ini Ada yang bencana Itu doa kita semua Dan harapan kita semua Pemerintah menyampaikan terima kasih Karena bertambah lagi Gembalah Yang terus bermitra dengan pemerintah Untuk mengantarkan umatnya Mengantarkan masyarakat Ke tempat tanah terjanji Selamat Terima kasih Dan Mudah-mudahan Apa yang kita rasakan hari ini Merasut betul Sampai kepada sindik-sindik hidupan kita sekalian Sehingga Perbuatan baik itu Akan menjadikan nyataan Dan kita Anda Saya Akan tiba Di tanah terjanji Selamat Terima kasih Dan salam Baik terima kasih Kepada Bapak Bupati Sumbabarat Taya Yang sudah Membawakan Sambutan Tepat waktu Tiga menit Terima kasih Seperti debat capres saja ini Ada waktu-waktunya Sudah mulai bantuk lagi Baik Ini tiga belas Tiga belas imam baru Kami Dua ribu dua puluh Bapak masih lebih Empa belas orang Angkatan saya Hari ini kami dua tahun imamat Tolong tepuk tangan dulu Kami dua tahun imamat Memang belum ada hadiah Tapi yes Tetap bergembira Di dalam pengharapan Tetap bergembira Di dalam pengharapan Baik selanjutnya Sambutan yang berikut Saya Persilahkan kepada Patr Provinsial Sekaligus mewakili Seluruh Para imam Baik Redemptoris Maupun Projek Eskupan Retabula Kepada Patr Provinsial Saya Persilahkan Walaupun Saya Mewakili Redemptoris Sekaligus Projek Kalau Romojek Mau sambutan Silahkan Kesini Ada dua menit Waktunya Terima kasih Kepada Bapak Uskup Yang Mulia Yang telah Mentabiskan Ketiga belas Imam Delapan Dari Redemptoris Dan Lima Dari Projek Keuskupan Wetebula Tentu 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 saja Kita harus Mengubah Bapak Bupati Istilah Celaka Tiga belas Menjadi Berkat Tiga belas Dan Dan Saya Kira Ini Sesuatu yang Istimewa Bagi Kuskupan Bagi Kuskupan Betebula Saya Kadang-kadang Berpikir Seandainya Para imam Ini Mendapat Gaji Dari Pemda Juga Menjadi Bagian Dari P3K Misalnya Atau Tenaga Kontrak Daerah Karena Di Eropa Semua Imam Pendeta Itu Digaji Oleh Pemerintah Sehingga Mereka Tidak Perlu Lagi Mengemis Kepada Umat Atau Paksa Umat Bayar Polekte Ya Memang Disana Sudah Ada Aturan Yang Memungkinkan Itu Kalau Perda Bisa Buat Seperti Itu Banyak Pendeta Yang Susah Banyak Pastor Yang Susah Nanti Bapak Dilihat Saya Muka Yang Paling Kering Itu Mereka Dari Perlu Yang Paling Susah Saya Pribadi Sangat Berterima Kasih Kepada Orang Tua Yang Telah Merelakan Anak Anak Untuk Menjadi Imam Karena Zaman Sekarang Banyak Juga Orang Tua Yang Tidak Mau Anak Jadi Imam Walaupun Anaknya Banyak Atau Apalagi Kalau Anaknya Hanya Dua Atau Tiga Selalu Ada Alasan Tidak Ada Yang Menggantikan Warisan Padahal Warisan Juga Tidak Ada Ya Mungkin Warisan Kemiskinan Barangkali Tapi Ini Orang Tua Yang Ada Ini Luar Biasa Bahkan Ada Yang Ketika Anaknya Masih Frater Sudah Ditinggal Pergi Bapaknya Bapak Meninggal Ketika Masih Frater Dan Mama Yang Sudah Janda Ini Tidak Tergerak Sedikitpun Untuk Panggil Pulang Anaknya Dan Biar Jaga Mama Saya Kira Ini Satu Pengorbanan Yang Luar Biasa Dari Tepuk Tangan Untuk Orang Orang Tua Saya Juga Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepara Para Pendidik Dan Staff Dari Semua Tingkatan Tadi Sudah Disebut Dari Seminari Santo Mikael Dari Bismah Sang Penebus Saya Kira Tanpa Campur Tangan Atau Tanpa Peran Dari Para Formator Yang Baik Kita Tidak Mungkin Mendapatkan Imam Yang Seperti Ini Kalau Kemudian Mereka Tidak Baik Setelah Jadi Imam Mungkin Mereka Rusak Karena Teman-teman Imam Bukan Karena Formator Saya Kalau Mewakili Projo Ini Sebetulnya Saya Itu Punya Pengalaman Istimewa Dengan Projo Karena Enam Tahun Pertama Saya Sebagai Imam Saya Itu Projo Saya Hidup Dengan Imam Projo Di Jakarta Imam Projo Di Kupang Dan Setelah Itu Saya Tidak Pernah Lagi Hidup Di Peroki Bersama Redemptoris Karena Saya Tidak Pernah Di Peroki Karena Itu Tapi Ada Satu Pengalaman Yang Sangat Istimewa Dari Seorang Imam Projo Bersama Saya Rom Hadibi Joyo Yang Baru Saja Meninggal Beliau Mengatakan Kepada Saya Romo Kimi Tidak Ada Pastor Kepala Dan Pastor Rekan Kita Adalah Partner Apa Yang Romo Anggap Baik Itu Saya Anggap Baik Dan Saya Jawab Apa Yang Romo Anggap Baik Untuk Saya Baik Dan Akhirnya Hidup Benar-benar Sangat Indah Di Pastoran Saya Harap Nanti Romo Romo Yang Ada Di Senior Jangan Hanya Anggap Diri Baik Lalu Yang Adik Adik Tidak Baik Semua Kalau Ada Pastor Muda Yang Merasa Susah Hidupnya Ya Memang Karena Mereka Baru Belajar Atau Mereka Tidak Tau Banyak Hal Karena Mereka Masih Muda Kita Juga Sama Sama Pernah Mengalami Masa Muda Kita Tidak Datang Dengan Segala Pengetahuan Kita Datang Belajar Kadang Mulai Dari Nol Dan Dibutuhkan Bimbingan Dari Kakak Kakak Yang Ada Di Paroki Atau Di Lembaga Supaya Adik Adik Ini Bisa Menjadi Imam Yang Kalau Boleh Lebih Hebat Lebih Baik Dari Kita Yang Terakhir Nasihat Saya Untuk Adik Adik Imam Baru Mungkin Juga Bagi Yang Lain Yang Masih Mau Tanggal 2 Oktober Yang Lalu Saya Dan Pater Willy Bertemu Paus Franciscus Di Roma Saya Bahagia Sekali Bertemu Paus Pater Willy Menurut Pater Ino Paus Bahagia Sekali Bertemu Pater Willy Saya Tidak Tau Mana Yang Benar Itu Pater Ino Dari Jerman Yang Omong Begitu Lalu Ditambah Oleh Pater Sius Satu Pesan Dari Bapak Paus Yang Saya Benar Benar Untuk Saya Sangat Mengesankan Dia Bilang Kalian Sebagai Pastor Atau Sebagai Misionaris Ingat Jangan Tinggal Di Dalam Zona Nyaman Jangan Merasa Cukup Tinggal Di Dalam Zona Nyaman Anda Harus Keluar Dan Menjumpai Umat Saya Kira Sekarang Setiap Orang Bisa Menciptakan Zona Nyamannya Dan Pastoran Itu Apalagi Kalau Ada Teras Belakang Dengan Kursi Malas Itu Menjadi Zona Paling Nyaman Tambah Lagi Kalau Dapat Paket Pulsa Gratis Lagi Lebih Nyaman Lagi Itu Bisa Berjam Jam Orang Hidup Dalam Zona Nyaman Tetapi Sebetulnya Kalau Keluar Sedikit Saja Dari Situ Kita Akan Menjumpai Begitu Banyak Umat Yang Membutuhkan Kita Membutuhkan Bantuan Kita Perhatian Kita Dan Tidak Seharusnya Kita Memberi Karena Yang Namanya Memberkati Itu Berarti Menyalurkan Berkat Dari Tuhan Kalau Kita Mengatakan Saya Memberi Kita Bisa Saja Menyalurkan Pemberian Dari Orang Lain Dan Khusus Untuk Disumba Saya Kira Sekarang Stunting Stunting Itu Bukan Tempat Bisata Di Manola Sana Stunting Itu Busung Lapar Atau Kekurangan Gisi Tadi Kemarin Rom Isto Sempat Omong Di Kodi Ada Yang Umur 11 Tahun 7 8 Tahun Tapi Berat Baru 11 Kilo Itu Kalau Kita Keluar Dari Situ Dari Sona Nyaman Dengan Arti Lain Saya Mengatakan Para Imam Kita Harus Mengembangkan Teologi Gelisah Orang Harus Gelisah Ketika Dia Melihat Ada Sudara Sudaranya Melihat Umatnya Melihat Masyarakatnya Sedang Dalam Kesulitan Dia Harus Gelisah Kalau Dia Tidak Gelisah Itu Berarti Dia Tinggal Dalam Zona Nyaman Begitu Juga Kalau Dia Tidak Gelisah Melihat Ada Orang Yang Kesulitan Dia Tidak Gelisah Melihat Masyarakatnya Dalam Kesulitan Dia Itu Tinggal Dalam Zona Nyaman Kita Tidak Hanya Selain Itu Juga Mungkin Masalah Lain Yang Sekarang Sedang Ada Dan Barangkali Akan Meledak Satu Ketika Di Sumba Itu Kusta Lepra Sudah Banyak Ditemukan Kasus Lepra Kusta Dan Orang Menganggap Itu Hanya Luka Luka Biasa Saja Tapi Kalau Kita Cari Sedemikian Rupa Mungkin Terima Kasih Ibu Ratu Ada Disini Dan Bisa Juga Mulai Memberi Perhatian Kita Dalam Masyarakat Yang Sangat Real Dan Saya Kira Ini Tugas Para Imam Untuk Yang Seringkali Berjumpa Dengan Masyarakat Ketimbang PNS Karena Imam Selalu Setiap Hari Berjumpa Masyarakat PNS Kan Banyak Di kantor Walaupun Di gaji Pemerintah Terima Kasih Untuk Kehadiran Kita Semua Untuk Segala Partisipasi Panitia Yang Baik Yang Kerja Luar Biasa Saya Benar Benar Hanya Bisa Berterima Kasih Dan Semua Yang Terlibat Para Imam Muda Ingat Ini Para Senior Yang Kerja Keras Bukan Karena Kalian Ganteng Kalian Lebih Baik Tapi Kalian Dicintai Dicintai Maka Belajarlah Dari Pak Senior Untuk Selalu Melayani Saya Kira Itu Saja Sambutan Saya Minta Maaf Kalau Lebih Dari 5 Menit Sekian Terima 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 Bekas Tangan Paus Kenjaran Kita Selanjutnya Sebelum Itu Terima Kasih Kepada Pater Kime Pater Provinsial Juga Sedikit Meminta Kepada Bapak Bupati Kalau Bisa Kalau Ada Kesempatan Nanti Kita Harus Urus Ijazah Tapi Jangan Ijazah Palsu Nanti Orang Bisa Gugat Kita Menggunakan Ijazah Palsu Seperti Bapak Jokowi Sedang Digugat Makin Nyaring Yang Batuk Di Belakang Dan Selanjutnya Kita Akan Mendengarkan Sembutan Dari Yang Mulia Bapak Uskup Pada Yang Bapak Uskup Saya Bersilakan Selamat Paldies Di hati masih hidup Baik Yang saya hormati Bapak Bupati Sumpah Barat Daya Bersama Ibu Dan Pimpinan pemerintahan Dari Kabupaten-Kabupaten Sumpah Rekan-rekan Imam Biharawan-Biharawati Yang saya kasihi Seluruh umat Dan undangan yang hadir Pada kesempatan ini Yang saya kasihi Dan saya hormati Dan secara khusus Para 13 Imam baru Yang barusan Ditabiskan menjadi Imam yang terkasih Angka 13 Penelis itu Tadi sudah dikatakan oleh Patir Provinsial Bahwa itu bukan Angka celaka Tetapi Angka berkat Dan Saya bilang itu Angka sakral Angka sakral Sehingga orang tidak Berani untuk Menggunakan Pada kesempatan Apa saja Hanya pada Upacara-upacara sakral Seperti ini Itu Angka 13 Kita pakai Percaya tidak Tidak usah Percaya Saya maksudkan Baik Pertama-tama Profesiat Untuk Para Imam baru Yang Telah mendapat Rahmat Imamat Pada kesempatan Ini Dengan doa Dari sekian Banyak Orang Yang ikut Serta Baik yang ikut Dalam perayaan ini Maupun yang ada Di luar dari Perayaan ini Saya yakin Akan Mendukung Ketiga belas Imam baru Dan Yang saya harapkan Supaya Peristiwa Yang Indah Dan Sangat Mengesankan Ini Tetap Kalian Bawa Di dalam Kehidupan Imamatmu Baik dalam Suka Maupun Dalam Duka Baik dalam Hal-hal Yang muda Maupun Dalam Hal-hal Yang sulit Kepada Umat Sekalian Banyak Terima kasih Untuk Partisipasi Dalam Perayaan Ini Mendoakan Ketiga belas Imam baru Semoga Mereka Tetap Setia Di dalam Panggilan Imamat Mereka Khususnya Kepada Partir Provinsial Dan Kongregasi Redemptoris Dengan Tertabisnya Delapan Imam baru Pada hari ini Tentu Saja Keuskupan Retabula Akan Mendapatkan Bagian Juga Dari Tenaga Tenaga Yang Ada Seperti Biasanya Untuk Yang Dari Keuskupan Itu Tidak Boleh Ada Terima kasih Karena Itu Kita Punya Sendiri Apalagi Terima kasih Kepada Panitia Dan Semua Orang Yang Telah Memberikan Perhatian Untuk Perayaan Pentabisan Imam baru Ini Apalagi Saya Pikir Tadi Sesudah Banyak Omong Di Dalam Renungan Sehingga Ini Saja Jangan Lupa Doakan Kami Para Imam Khususnya Para Imam Baru Ini Supaya Kami Selalu Setia Dalam Pelayanan Kami Kepada Umat Sebagai Imam Imam Tuhan Sekian Dan Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Kepada Bapak Uskup Dan Setelah Ini Kita Akan Menerima Berkat Meriah Penutup Dari Bapak Uskup Namun Sebelum Itu Saya Satu Dua Informasi Yang Pertama Setelah Berkat Penutup Nanti Akan Ada Sisi Foto Ada Tiga Sisi Yang Pertama Para Imam Baru Bersama Bapak Uskup Dan Imam Pendamping Sisi Kedua Para Imam Baru Bersama Bapak Uskup Imam Pendamping Dan Orang Tua Sisi Yang Ketiga Para Imam Baru Bersama Orang Tua Lalu Setelah Sisi Foto Akan Dilanjutkan Doa Santab Siang Dan Doa Santab Siang Oleh Romo Renal Saking PR Dan Selanjutnya Kita Akan Santab Siang Di GSG Sekian Informasi Dan Terima Kasih Banyak Untuk Kita Semua Dan Mari Kita Berdiri Kita Mohon Berkat Tuhan 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 Bersamamu Semoga Nama Tuhan Dimuliakan Setelah Pertolongan Kita Atas Nama Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Semoga Allah Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara Dengan Kerah Imannya Dan Melimpai Saudara Dengan Kebijaksanaan Yang Menyelamatkan Semoga Allah Terus Menerus Memupuk Iman Saudara Dan Memberi Saudara Ketekunan Dalam Melaksanakan Karya Karya Kudus Amin Semoga Allah Menuntun Setiap Langkah Saudara Dan Menunjukkan Kepada Saudara Jalan Damai Dan Cinta Kasih Amin Dan Dan Semoga Berkatalah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Turun Atas Saudara Dan Menetap Senantiasa Amin Saudara Saudari Pergilah Dalam Damai Sambil Memuliakan Tuhan Dengan Hidupmu Dabai Damai Dabai Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.